Halo, selamat datang di Frini Motaro Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kalian diberi kemudahan, keberkahan, jalan keluar dari kehidupan apapun yang kamu alami sekarang. Karena tema hari ini adalah tentang bagaimana kita merengkuh seperti menjadikan satu sisi gelap kita untuk mencapai, mempermudah perjalanan spiritual kita. Ke arah spiritual sih sebenarnya, ke arah pertumbuhan jiwa. Karena manusia ini tidak seperti malikat yang cahaya semua, sisi terang semua kita. Kita ada sisi gelap, sisi gelap, shadow work kita, sisi gelap, dark side, sama cahaya. Dan bagaimana kita cara merengkuh sisi gelap kita itu untuk pertumbuhan spiritualmu agar kamu menjadi kamu dengan versi yang lebih baik. Ini juga berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku baca, berdasarkan apa yang aku tonton, mengenai shadow work, bagaimana kita merengkuh sisi gelap kita. Misalnya, aku itu orang yang males, sukanya itu layeh-layeh. Jadi, kan aku senangnya layeh-layeh, aku kalau mengerjakan sesuatu, sedini mungkin, setiap orang sedang capek-capeknya, masih kerja, aku udah layeh-layeh, men. Udah kayak gitu ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan atau bagaimana sisi gelap itu jadi seperti pemicu kamu untuk keluar dari sisi gelap, untuk mengalahkan sisi gelapmu. Merengkuh lah ya, seperti itu. Karena sisi gelap tetap tidak bisa dihilangkan. Oke, ada dua file ya. File satu, file dua. Nah, kamu boleh pilih dua-duanya. Bebas ya, seperti itu. Oke, apa lagi yang aku mau sampaikan ya. Sepertinya sih itu, nanti kalau kamu belum bisa menentukanmu pilih yang mana di post videonya, sayang ya. Aku akan mulai dari file satu ya, bye. Halo file satu, tadi kamu pilih oracle dari candle magic ini ya. Sepertinya sih, ini ada penyihir-penyihir yang lagi hangout ya. Seperti itu, ngobrol-ngobrol sambil ada lilin ya. Speak your breath into its velvet, reside along its spine, reside along its spine, all that you desire, all that which will unravel. Oke, oke. Jadi, aku sih rasa ya. Dari kamu milih tentang candle magic ini ya. Ini kan tentang shadow world, bagaimana kamu merengkuh sisi gelapmu ya, untuk pertumbuhan, untuk perjalanan spiritualmu. Karena biasanya kebangkitan spiritual itu, atau suatu pertumbuhan spiritual itu, untuk sebagian besar ya, mungkin gak semua. Karena bisa saja ada yang sudah terlahir dia old soul, jiwa tua. Ada yang jiwanya itu harus mengalami akselerasi, ada yang jiwanya itu harus lebih tumbuh lagi di kehidupan sekarang ya, karena itu udah merupakan misi jiwanya. Nah, ada sesuatu terjadi biasanya di hidupnya. Itu banyak banget sisi gelap yang kamu temukan. Nah, biasanya seperti ini loh, kalau pelajarannya berat, berarti kamu udah naik tingkat. Kalau pelajarannya susah-susah, berarti kamu bisa, maksudnya, bisa mengatasi hal itu. Atau tempat semesta, atau ujian dari semesta itu, tidak mungkin diberikan kepada seseorang yang kamu gak bisa mengatasinya. Pasti bisa, insya Allah bisa. Nah, itu yang terjadi ketika sisi gelapmu seperti menguasai hidupmu. Tapi cahaya tidak ada, kalau tidak ada, kamu tidak akan menemukan cahaya kalau tidak menemukan atau berada dalam kegelapan duluan. Di situlah kamu akan menemukan cahaya di dirimu. Kamu akan menemukan titik cahaya, dan cahaya itu akan berkembang, berkembang, berkembang. Karena kamu gak mau gelap. Karena kamu mau, gelap itu emang harus ada, tapi kamu gak mau berada di suatu titik di mana itu gelap terus. Kamu harus melangkah. Seperti itu. Oke, ini aku akan buka. Sebenarnya apa sih sisi gelapmu ini, dalam hal apa, dan pesannya apa dari semesta. Seperti itu, coba kita lihat saja ya, lovelies. Oke, oke. Sepuluh tongkat. Delapan pedang. Oke. Ada princess of one. Ada princess of pentacle. Ada two of one. Oke, 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 oke. Kamu yang milih pile ini ya. Kencang, mbak. Mayoritas ya. Kalau bilang di mayoritas, mayoritas berarti semua ada ya. Cuman di sini mayoritas itu aku sih lihatnya kencang di energi Arius, 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 Sagittarius, dan Gemini, Libra Aquarius. Walaupun di sini aku lihat juga ada Virgo, Tos Capricorn. Tapi sih aku rasa ada semua ya. Oke, oke. Nah, kalau aku lihat di sini ya, sisi gelapmu itu di mana kamu seperti kebebanan. Ya, seperti digamarkan 10 tongkat ini. Sehingga aku rasa beban yang kamu alami ini sepertinya memberatkan kamu untuk melangkah. Ya, seperti itu. Melangkah untuk meraih bahagiamu, untuk meraih cahayamu, untuk meraih cintamu. Aku lihat sih seperti itu ya, lovelies. Oke. Nah, sepertinya ya, kegelapan itu datangnya nih untuk yang pilih pas satu ini kebanyakan ya. Di hubungan cita, kalau aku rasa. Di mana kamu merasa semakin gelap, semakin berat hubungan antara kamu sama si dia. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Kamu kebebanan, bisa juga dimungkinkan seperti itu. Itu dikarenakan ada suatu hubungan yang kayak ngegantung, stateless, cinta itu ada ya, atau hubungan itu ada tapi gak melangkah ke depan ya. Tapi kamu putus juga, kamu ragu. Karena di sini ada energi delapan pedang, aku lihat ya. Sebenarnya, cahayamu itu akan semakin terang-benerang, semakin meningkat ya, seperti lilin ini ya. Ketika kamu melihat masa depan, ketika kamu melihat dirimu, ketika kamu lebih memfokuskan bahwa cahaya itu ada dirimu. Kamu tidak perlu cahaya sayangku di sini ya. Ini aku nangkap energi sedih. Cahaya itu ada di diri kamu. Candle magic. Seperti itu, ini tentang lilin jadinya ya, tentang cahaya ya. Karena kamu emang sedang mencari cahaya aku ya. Nah, aku rasa ketika kamu fokus ke dirimu, ketika kamu menemukan cahaya di dirimu ya, seperti itu, kamu akan menemukan jalan yang terbuka lebar untuk kebahagiaanmu, untuk cintamu. Jadi, ya, sisi gelapmu ini sepertinya emang bisa juga dimungkinkan karena kamu sepertinya senang berada di kegelapan. Sepertinya bukan senang ya, jadi kamu tuh kayak mudah-mudahan tak ada cahaya. Enggak men, kamu yang harus membuat cahaya itu sendiri. Kamu adalah lilinnya, kamu adalah apinya juga. Jadi, semua ada di dirimu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Coba aku lihat di oracle satunya lagi, dari shaman. Dari, sebentar ya, aku lupa namanya. Season of reach. Ada bath. Ya, invoke thy power and fear, not the hidden. What lurks is coming with undenying change. Itu ada perubahan. Perubahan ada di mana di diri kamu? Seperti itu. Ya, si bath ini, apa, kelelawar ya, itu terbang menggunakan sonar. Dia kan gel, dia kan buta ya. Tapi dalam kebutaan, dalam suatu kondisi di mana mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melihat, dia punya suatu indah yang tajam. Atau ini adalah suatu penguatan semesta ya. Kalau aku lihat ya, di shadow world kamu itu untuk menajak kamu intuisi. Intuisi kamu dalam. Kamu bisa berjalan dalam kegelapan. Dan ketika kamu sudah mau bangkit, intuisi kamu tajam, sehingga kamu jadi cahaya untuk diri kamu. Kalau aku lihat sih seperti itu loh, please. Oke, oke ya. Coba aku lihat di oracle yang lainnya. Di chakra wisdom oracle. Oke, ada expansion, ada soulmate. Oke, betul ya. Kamu banyak banget diuji ya. Tempaan kamu ini, shadow kamu ini, kegelapan kamu ini ya. Dark side kamu dalam kehidupanmu ini banyak ditimbulkan disebabkan oleh pencarian soulmate-mu. Kamu mencari cahaya itu dalam pencarianmu tentang soulmate. Justru soulmate itu sepertinya kalau aku lihat di sini ya. Ketika kamu sudah menjadi cahaya dirimu. Kamu menarik soulmate karena kamu sudah punya cahaya. Soulmate itu gimana mau datang kalau ternyata cahaya itu cahaya. Kamu itu belum bercahaya gitu loh maksud aku ya. Ada expansion. Seperti di gambar kembet ini, aku rasa ada suatu perubahan di intuisi kamu ya. Atau ini adalah energy dimana shadow world kamu ini sedang ada di kamu karena kegelapan itu ada di kamu. Kenapa? Karena someday kamu punya suatu misi, punya suatu kehidupan yang gimana kamu harus lebih kuat. Kamu sekarang levelnya di tujuh tapi ketika kamu punya expansion, suatu perluasan misalnya disini aku lihat kamu punya teman sejiwa. Kamu punya suatu takdir yang ditakdirkan kamu untuk menjadi seseorang yang lebih kuat. Misalnya disini aku lihat ada expansion ini seorang ibu hamil. Bisa dimungkinkan suatu saat kamu harus jadi ibu, jadi ayah. Harus kuat dulu men. Ya kan? Nah ini shadow world kamu, sisi gelapmu untuk mengarah menguatkanmu menjadi patu pijakan agar kamu mencapai bahagiamu. Mencapai suatu misi dimana kamu someday menjadi seorang orang tua. Misalnya kayak gitu ya. Atau ini ada penguatan ya dimana suami temu ada di luar sana yang kamu punya hubungan sekarang ya. Atau kalaupun kalian udah menikah, itu adalah sebagai suatu takdir dimana kalian ketemu. Disitulah malah kamu mengalami shadow, dark night of the soul, dark night of the soul, sorry ya. Kecepatan, jadi banyak intuisi datang ya dan shadow world kamu, dimana kamu merupakan posisi gelapmu untuk mencapai transformasi intuisi yang tajam. Aku lihat ya karena kamu juga disini semesta menyiapkan sesuatu yang lebih indah di akhir. Ya kalau aku lihat sih seperti itu. Nah ini pesan agar kamu lebih ringan dalam merengkuh sisi gelapmu. Ya sisi gelap selalu ada kok aku aja ya yang katanya udah bisa baca tarot. Itu bisa datang lagi. Misalnya kalau ada satu gan jalan, aku merasa aduh hidup gue kok gini-gini banget sih kayak gitu ya sedih lagi, depresi lagi nah itu. Ya tapi dalam kedepresian itu, emang gak mungkin satu hari langsung besoknya cerah lagi? Enggak, tapi bertahap-bertahap tetap menjaga kepositifan, tetap menjaga si Lilin itu bercahaya dengan hangout sama temen. Kalau aku ya ngobrol sama adik-adik aku, sama saudara-saudara aku ya dengan sahabat, nonton film, mendengarkan musik. Untuk menjaga Lilin aku tetap bercahaya. Ya seperti itu. Oke. Slow down and rest, you need it. Sepertinya dalam hal ini ya kalau kau punya masalah terutama kalau aku lihat lebih ke energi hubungan cinta, ya aku sih rasa diperlambat aja untuk melihat di dirimu, untuk kontemplasi ya. Dan untuk melihat, untuk memasrahkan lah kalau aku lihat sih istirahat ini pasahin aja kepada semesternya, kamu usaha udah kayak gitu ya praktisnya. Dan disini aku rasa ada suatu shadow work kamu, ada suatu sisi gelapmu untuk melepaskan keraguan-keraguan. Bahwa kamu cantik, bahwa kamu bisa, bahwa kamu kuat, ya let go of here, lepaskan rasa takutmu. Ya ini juga salah satu shadow work kamu. Biasanya orang itu kalau udah ketakutan banget, justru dia jadi harus berani gitu ya. Nah itulah salah satu sisi gimana kamu merengkuh rasa takutmu. Nah mungkin makanya sisi gelap itu dihilangkan, enggak. Ya seperti itu. Dan satu lagi, tulislah tujuan-tujuanmu dan apa yang ingin kamu capai maksud aku. Write down your goals and dream big. Dan mimpi yang besar, mimpi gak boleh kecil-kecil ya. Besar aja. Misalnya travel around the world, ingin berkelana keling dunia. Ingin punya rumah tangga, keluarga yang bahagia, monggo. Ingin punya uang, real yunan, monggo. Ya dream big. Nah sepertinya juga emang ada expansion. Bisa saja expansion. Ini enggak melulu di pertambahan teman sejiwa soulmate gitu ya. Bisa juga di materi kalau aku rasa. Tapi kamu disiapkan dengan apa ya? Semesta mengirimkan, menanamkan sisi gelap di dirimu. Agar kamu menjadi cahaya di dirimu dulu. Cahaya untukmu dulu. Seperti itu ya lovelies. Oke ya file. Satu, terima kasih banyak ya. Kalau mau lebih detail pastinya disarankan ke personal reading ya lovelies. Makasih sekali lagi jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Rendy mau tarot dan channelnya adik aku tarot Sunda ya. Bye. Halo file 2. Tadi kamu pilih oracle dari season of which ya. Saya main oracle tentang black cat. Oke. There's a curious journey into the depths of the unknown. Hidden so deep that only the brave will gracefully return with light in their eyes and shadow leading home. Oke, oke. Oke ya. Yang milih black cat. Ini adalah salah satu. Ini paling aku pilih juga. Ini akan tentang bagaimana cara merengkuh sisi gelapmu. Your shadow work. Ya, cara bagaimana suatu keadaan di mana dalam pertumbuhan jiwamu, dalam pertumbuhan spiritualmu, ada suatu tempaan samesta di mana kamu merasa jatuh dalam suatu kegelapan. Di mana kamu merasa banyak sisi gelap. Kesedihan, kegalauan. Malah, aku ya dulu pernah juga merasa kayak depresi. Kayak gitu ya. Kayak seperti ingin hilang aja dari permukaan bumi ini. Dan kembali ketika semuanya sudah baik-baik saja. Nah, disini ya sepertinya ada sesuatu terjadi di hidupmu. Kebanyakan yang untuk pilih file dua ini aku merasa banyak banget dari sisi kehidupanmu itu mengarahkanmu kemana seharusnya berada. Walaupun kamu merasa dulunya kamu ingin lurus aja. Tapi akhirnya kamu dibelokan dulu ke kiri ya. Ke kiri karena disitu kamu harus mengambil satu hikmah, satu pembelajaran. Nah, udah kamu jalan lagi. Eh, ternyata kamu dibelokin lagi ke kanan. Karena disitu ada hikmah lagi yang harus kamu ambil. Ya, ada pembelajaran. Banyak nih, berdarah-darah nih aku rasa untuk yang pilih file dua ya. Seperti itu ya. Aku sih rasa ya shadow workmu ini atau sisi gelapmu ini tuh justru mengarahkanmu ke suatu yang, suatu apa ya, suatu tempat di masa seharusnya kamu berada. Itu dulunya kamu gak nyangka banget gitu loh ya. Gak menyangka banget di perjalanan spiritualmu kamu akan menemukan satu hikmah yang besar. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak pertanyaan tentang kehidupan yang kamu lalui dan disitulah kamu menemukannya. Bisa saja kamu masih berkaliir seperti apa, tapi kamu menemukan satu sisi dimana disitulah misi jiwamu. Aku rasa ya dan itu kamu gak nyangka banget seperti aku. Aku gak nyangka banget bisa baca tarot men. Gak bisa nyangka banget ya ke suatu perjalanan spiritual yang hebat banget. Ya menurut aku sih berat ya mungkin bagi orang sih biasa, tapi bagi aku tuh berat banget ya. Sampai aku ke spiritual dan ketemu teman-teman sejiwa di sini. Oke kita buka lagi oracle yang satu lagi tentang crystal and herbs ya. Oh what medicine, what sacredness to behold. A dust of healing straight from mother's home. Oke oke. Oke oke. Aku sih rasa ya dari crystal and herbs ini, kamu bisa saja memasuki suatu sisi gelap dimana kamu akan menjadi cahaya lilin di dirimu. Ya kamu akan menjadi penerang untuk dirimu sendiri. Karena di sini aku sih rasa, karena a dust of healing straight from mother's home. Kamu oleh semesta, ya sebenarnya kamu tuh special banget, disayang banget ya. Tapi kok disayang, aduh kok perjalanan hidup aku seperti ini sih kok, apa ya. Banyak banget tempat hidup di karir, di bisnis, di cinta apalagi ya. Udah pasti itu mah ya. Oke, nah seperti itu. Tapi ketika semesta memberikan kamu tempaan, cobaan hidup, ternyata apa yang terjadi? Kamu seperti disayang, kamu diarahkan oleh semesta, oke kamu di sini. Ya seperti itu. Ya walaupun aku juga merasa ketika di dunia ini, spiritual ini, aku merasa ontang-tanting banget. Aku merasa dulunya, apa ya, kok hidup seperti ini sih? Seperti itu sampai ketika aku masuk ke dunia spiritual ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dulu aku rasa agak berat di aku. Nah ada jawabannya seperti tentang reinkarnasi, di mana aku menemukan konsep bahwa disitulah Tuhan itu adil. Tapi ini menurut aku ya, aku gak mau debat ya, sama komen-komen, kalau kamu punya pendapat lain monggo ya, bebas ya. Oke, aku buka oracle dari Wisdom of Chakra, ya ada growth, ada dissipating. Emang sepertinya kamu seperti dissipating ini kan apa ya, kayak menghindar dulu, menyendiri dulu, alone time dulu ya. Ini aku terjemahkan secara bebas aja. Nah, di sini aku rasa di dissipating ini, di mana semesta ini seperti ada pembelokan arah hidupmu ya, seperti digamarkan black cat ini, di mana kamu journeynya ke home, di mana seharusnya kamu berada ya, leading home. With light in their eyes and shadow, leading home. Jadi sisi gelapmu itu justru merah mengarahkanmu ke sini, ke pertemuan suatu spiritual yang hebat. Ya bisa dimungkinkan kamu nanti jadi healer, jadi penyembuh, punya kebisaan, coba tonton video aku yang berjudul Bakas Spiritualmu. Ada growth, ada pertumbuhan, di mana aku rasa pertumbuhanmu itu justru ke akar dulu ya, kalau diibarkan tanaman, biar kuat. Menghadapi, nanti angin kalau menertak, nanti kalau ada hama datang menyerang, kayak gitu ya. Karena di sini banyak tumbuhan ya, oke. Coba aku buka di tarotnya ya. Oke, Lovish. Ada Seven of Swords, King of One, oke. The Hanged Woman, Eight of Pentacles. Oke, aku rasa ya, emang tempat ini banyak banget datang kepadamu, ya aku sih liatnya di sini, di Arrow of Pentacles. Jadi, kamu tuh dulunya seperti kanvas kosong, yang semesta mengukir ya, untukmu, melukis untukmu maksud aku ya, melukis. Karena kamu akan menjadi lukisan indah ya, aku rasa ya. Di mana, kamu ya, kalau aku tadi di Pile 1 itu, Pile 1 itu lebih ke harus menemukan cahaya di dirimu. Karena kamu masuk dalam dunia kegelapan, ada spiritual awakening. Ini bisa dimungkinkan, apa, lanjutan dari Pile 1, di mana kamu sudah punya lilin-lilin itu, sudah tumbuh cahaya itu di dirimu. Tetapi, masih belum, kamu harus mencapai suatu level di mana kamu juga harus menjadi lilin untuk orang. Itu yang aku tangkap di sini, ya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi sekarang sepertinya sih? Aku rasa ya, seperti dengan Eggman ini, kamu untuk sebagian besar, tapi ya, menunggu hal itu datang kepadamu. Kalau aku rasa sih seperti itu. Ada penguatan emang seperti digamarkan, King of One, dan di Empress ini. Ya, seperti itu. Di mana aku rasa ya, ke depan ya, walaupun sekarang kamu merasa shadow work kamu, atau sisi gelapmu itu banyak banget di timpan semesta, di cinta, di materi, aku rasa. Tapi ke depan, semesta akan mengganti yang hilang. Akan memberikan yang dulu kamu hilang, emang nggak bakal balik yang itu, tapi nanti akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Di sini ada King of One, ada di Empress, di mana kamu akan mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Semesta akan mengembalikan apa yang sudah hilang, ya. Karena di sini aku rasa ada Seven of Swords, ada Tujuh Pedang, di mana ini adalah suatu energi pengkhianatan. Suatu energi di mana sepertinya kamu ketemu seseorang, atau suatu korporasi, ya, di mana pengkhianatan itu terjadi kepadamu, dan itu justru malah menguatkan, justru mengarahkanmu, ya, untuk disipatiin dulu, ya, menyendiri dulu, mengambil alih lagi kontrol hidupmu, mengembalikan, ya, kalau perang itu apa ya, kayak mundur dulu untuk mengaku strategi, ya, seperti itu, ya, oke. Ada pertumbuhan memang, pertumbuhannya terus, nih, untuk yang pilih file 2 ini. Kamu di sini, ya, kenceng, ya, di energi, Aries Leu Sagittarius, ya. Tapi ada semua sih, pasti, cuman ini mayoritas aja, ya, lovelies. Ada juga di Virgo Taurus Capricorn, ada juga di Gemini Libra Aquarius, pastinya ada juga yang Cancer Pisces Scorpio. Oke, ini adalah pesan agar bagaimana kamu bisa menjalani dan merengkuh sisi gelapmu di dalam shadow work kamu ini, ya, lebih beriringan, lah, ya, karena shadow work itu pastinya berat, ya. Oke, ada You Are Perfectly Beautiful. Oke, oke. Jadi shadow work-nya ini ada yang berada di suatu kondisi di mana kamu merasa tidak cantik, tidak ganteng, atau kamu merasa tidak, you are not good enough, gitu, dalam karir ataupun dalam apapun. Tapi di sini energi mengatakan You Are Perfectly, sempurna. Ya, malah justru nanti kamu menuju kelebih kesempurnaan di mana kamu punya sesuatu yang belum tentu semua orang bisa, ya, yaitu sebagai punya bakat tertentu, lah, kalau aku lihat di sini, ya. Oke, ada Unleash Your Inner Wild, Get Child, Get Up and Dance, ya. Untuk meluarkan sisi kanak-kanakmu yang sepertinya sih, ya, bangor kali, ya. Atau, ya, namanya anak kecil, kan, pasti agak nakal, ya. Di sini untuk melepaskan energi kanak-kanak di dirimu untuk lebih bergembira. Bersyukur dengan apa yang kamu punya, kalau aku rasa, ya. Perform a random act of kindness, ya. Melakukan kegiatan yang baik, ya, amal untuk siapapun. Mau saudara, monggo. Mau orang yang kamu temen di jalan, monggo. Untuk diri sendiri dulu juga, monggo. Ya, oke. Nah, kalau aku lihat, ya, seperti, ya, tadi, pahal satu, ya, shadow work kamu ini, merengku sisi gelapmu ini, sepertinya di sini lanjutan dari pahal satu, coba kamu pilih, kamu coba tonton pahal satu juga, tapi di sini tuh aku lebih merasa ini lanjutan dari pahal satu, karena di sini sepertinya nggak selesai-selesai, gitu, ya. Kamu merasa kok shadow work aku nggak selesai-selesai? Pastinya karena shadow work itu, sisi gelap itu tidak bisa dihilangkan, karena manusia ada sisi gelap, ada sisi terang, ya, seperti itu. Kita bukan malaikat yang cahaya semua, seperti itu, ya, justru sisi gelap itu adalah suatu, apa ya, kayak pijakan, ya. Karena kalau, seperti aku tadi bilang di intro, aku tuh orangnya males. Jadi karena aku tuh males, ya, aku tuh sering banget kalau kerja dibrek, gitu, ya, cepat, gitu, loh. Nah, sisa hari atau sisa, misalnya aku lagi kalau keluar kota, mesti kerjain ini, 7 hari aku perkirakan selesai, eh, aku 5 hari udah selesai, 2 hari dong, men, jalan-jalan, gitu, ya, sambil kerja, tapinya. Nah, seperti itu. Jadi shadow workmu ini, meskipun kamu merasa gelap banget sekarang, lebih gelap dari sebelumnya, percayalah ini akan menuju sesuatu yang terang nantinya, ya. Dimana karena apa? Selain kamu menerangi diri sendiri, nantinya kamu menerangi orang-orang yang datang kepadamu. Ya, ada pertumbuhan, kamu menjadi seorang healer, kamu akan menuju suatu tempat dimana kamu nggak nyangka bakal berada di tempat tersebut kalau aku lihat, ya. Oke, ya, Pak L2, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, Vinimo Tarot, dan channelnya ada aku, Tarot Sunda. Bye! Terima kasih telah menonton.